Intro Pemirsa Sekolah Swasta Unggulan SMP PGRI 3 dan Fasar menggelar Festival Pelajar Budaya Spiga yang kedua Festival Budaya yang dilombakan antar siswa setempat sebagai implementasi pelestarian budaya kepada generasi muda Ajang yang menjadi trademarknya SMP PGRI 3 dan Fasar ini dihadiri Ketua YPLP Kota PGRI dan Fasar Camat dan Fasar Barat dan Jajaran Keluarga Besar PGRI Kota dan Fasar Kepala ISMP PGRI 3 dan Fasar Dr. Ima Deswada menyatakan Festival Pelajar Spiga yang diimplementasikan melalui gembiar budaya yang gelarannya dilombakan antar kelas ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan siswa terhadap seni budaya leluhur Melalui Festival Pelajar Budaya yang menjadi agenda rutin tiap tahun ini setidaknya mampu meningkatkan spirit terhadap lestarian budaya Bali yang belakangan mulai merosot di kalangan generasi muda yang kita tanpa kita sadari kita dijajah kita dipengaruhi oleh teknologi yang sangat maju dengan pesat oleh karena itu maka saya ingin mengajak teman-teman guru semuanya untuk mengingatkan kembali pada generasi kita kepada anak-anak kita melalui kegiatan ini sementara itu Ketua YPLP Kota Pegri Denpasar Dr. Randes Indengamadiyat Yana MM merasa salut terhadap apa yang telah dilakukan sekolah dalam upaya pelestarian dan pengenalan budaya kepada generasi buda gelaran ini seiring dengan konsep Kota Denpasar yang berwawasan budaya sudah sepatutnya semua komponen masyarakat termasuk sekolah bersama-sama dengan pemerintah menjalin sinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelestarian budaya leluhur seperti diketahui Persekolahan Pegri Kota Denpasar diberikan hak otonom dalam mengelola dan berkreativitas dalam rangka memajukan sekolahnya hal ini disambut positif sekolah dengan menggelar berbagai kreativitas untuk mengenalkan sekolah dan memajukan pendidikan di Kota Denpasar dan tentunya Yayasan akan terus mendukung program tersebut dan selanjutnya saya ucapkan selamat semoga kegiatan seperti ini bisa diteruskan walaupun ini adalah sudah merupakan yang kedua sekolah Pegri yang ada di lingkungan Kota Denpasar hal seperti ini saya selalu memotivasi memberikan arahan supaya kegiatan-kegiatan yang positif ini kita teruskan dan kita sebagai Yayasan Ketua Yayasan memberikan sepenuhnya tanggung jawab karena sekolah Pegri yang ada di Kota Denpasar adalah sekolah yang otonom sementara itu Camat Denpasar Barat Anagung Muramadewijaya Esos menyatakan YAKS sangat menyambut positif di gelarnya ajang ini dimana mampu memberikan pendidikan positif kepada siswa akan pelestarian budaya leluhur hal ini selaras dengan program Kota Denpasar dalam melestarikan budaya yakni Padma Aksara seperti diungkapkan Ketua Panitia Festival Dokteranda Cok Istri Putri SPD ada pun kegiatan budaya yang dilombakan meliputi lomba lagu pop Bali, tari Bali, memasak ikan stand up komedi, fashion show dan modern dance lomba karikatur, musik akustik dan teater pada kesempatan tersebut juga diserahkan peringkat 3 besar UNKP yang diraih oleh peringkat 1 Niputu Sugiantari kelas 9 unggulan peringkat 2 Made Astito Yogi Prasada peringkat 3 diraih oleh Adiguna Rijata Kusuma dan Kadek Ariska Prima Duta Sastra